Pandemi COVID-19 membuat ratusan satwa di Taman Satwa Cikembulan, Garut, Jawa Barat terancam kekurangan pakan. Selain mengandalkan sisa tabungan, pengelola juga memanfaatkan buah-buahan dari lahan cadangan untuk makan satwa di masa sulit. Sementara itu, kebun binatang Surabaya masih tetap bertahan walaupun tutup selama satu bulan karena menurut pihak KBS, stok pangan masih tercukupi hingga akhir tahun 2020. Dampak pandemi COVID-19 turut dirasakan 435 satwa di Taman Warga Satwa Cikembulan, Garut, Jawa Barat. Hal itu karena ratusan satwa tersebut terancam kekurangan pakan akibat operasional yang tutup. Pihak pengelola memperkirakan stok buah-buahan dan anggaran yang tersedia untuk pakan satwa hanya cukup hingga Juni 2020. Selain dari tabungan, kita ada beberapa lahan yang kita gunakan untuk menanam sayuran, kemudian menanam buah-buahan, diantaranya pepaya, kemudian belimbing. Nanti itu bisa dijadikan alternatif untuk tambahan pakan. Kalau pengeluaran, Pak, per bulan dihitung kuratan berapa, Pak? Kalau mengacu kepada yang sebelumnya, kita 220. Tapi setelah kita mengadakan penghematan, ya agak berkurang. Berbeda dengan kebun binatang Surabaya yang hingga akhir tahun 2020 masih bisa bertahan. Pengelola menyatakan stok pangan dan gaji karyawan yang dirumahkan masih bisa tercukupi dan terbayarkan. Wali kota Surabaya Tririsma hari ini menyatakan, Pemkot Surabaya siap memberi anggaran APBD untuk kebun binatang Surabaya jika dibutuhkan. Kalau makan bisa lah, dia bisa pakai APBD juga, kan ada yang kita pesan. Tidak ada, dia masih ada toko. 52 udah dipakai, mungkin 30-40. Direktur utama KBS, Hairul Anwar, mengaku stok pangan untuk seluruh satwa di KBS hingga saat ini masih terjamin. Bahkan dirut KBS memastikan, stok pangan untuk satwa tetap aman hingga akhir 2020. Pengeluaran biaya untuk pangan seluruh satwa di KBS mencapai 15 juta hingga 20 juta rupiah. Pihak manajemen KBS sendiri berharap pandemi virus corona segera berakhir, sehingga tempat wisata dapat dibuka kembali dan mendapatkan pemasukan. Tim Liputan, CNN Indonesia